Sekjen PBNU, Saifuloh Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dirinya bersama Ketua Umum PBNU Gus Yahya siap berproses jika dilaporkan ke pihak berwenang imbas dibentuknya pansus PKB. Bahkan Gus Ipul menantang PKB agar segera melaporkan dirinya dan Gus Yahya ke pihak berwenang sehingga semuanya bisa terang-benderang. Gus Ipul mengatakan pembentukan panitia khusus atau pansus bertugas mendalangi hubungan pengurusan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pansus PKB merupakan keputusan bersama oleh PBNU bukan keputusan pribadi. Langsung aja jadi intinya bahwa PBNU siap berproses, siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan. Yang juga penting untuk disampaikan dan ini untuk mengulang apa yang telah kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah menjadi bagian dari keputusan PBNU. Bukan pendapat saya pribadi, pendapatnya masing-masing, tapi ini adalah keputusan yang telah diambil lewat permusawaratan-permusawaratan yang ada di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan tentu kita ingin semuanya bisa diikuti dengan baik, pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami dan tentu sepanjang yang kami tahu setiap narasumber yang diundang itu adalah orang-orang yang siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab. Seperti Saudara Lukman Edy misalnya, dia sudah konfirmasi kalau dia siap untuk menghadapi semua proses dan nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kita menganggap pelaporan-pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputus asaan dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah padahal semuanya masih sedang berproses. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih atas perhatiannya.